Hai semuanya! Perkenalkan aku kayak gue ini sebagai Mika Gue Kevin Ardilova, berfungsi sebagai Angkasa Kita adalah cast dari Married with Senior Iya, dan hari ini kita mau Q&A ya? Yes Bareng sama Angkasa dan Mika Let's go! Kalau aku personally, cast aku di sekolah pake baju Korea Kayak, kayak Itu seru something gini banget, aneh banget Kayak ngakak Inget gak? Kayak gue tidur Iya, ketiduran terus pake baju itu Gitu pake baju Korea Ada adegan-adegan dimana Angkasa harus menuhi kemauan-kemauannya Mika yang aneh-aneh Kauan kamu yang aneh-aneh Kayak pake rok Pake baju Superman Ke kampus Selana dalemnya di luar Baru kemaren gitu ya, kayak nyetri gitu ya Terus pake, apa sih? Fishnet Fishnet? Fishnet kan ya? Iya, pake fishnet gitu Pas shootingnya juga seru-seru malu gitu Seru-seru malu? Sebelum kali ini pas pake feed Aku gak pernah main, oh, main, ataupun gak pake feed sama sekali Iya, kita baru kenal disini ya? Baru kenal disini dan gak pernah denger Soal Maksudnya gimana-gimana Jadi aku yang kayak Eh, seru nih gitu Orang yang bener-bener gak ada mutual Mungkin ada mutual tapi gak pernah yang kayak Jadi aku yang kayak penasaran banget sih Saya kan anak baru Bu Bukan anak lama Balik balik ya Kevin 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 Iya, jadi Kathleen ini Gua udah tau sebelumnya gitu I出aknya gue itu Gua udah tau Kathleen sebelumnya gitu Gue juga beberapa kali nonton Apa yang truly build gitu Dan Hmmn.. menarik Maksudnya Bisa main bareng Caitlin Dan Dapet perspektif baru Dapet pengalaman-pengalaman baru yang seru-seru juga Tidak bareng kayak gini Sering ngobrol aja sih gitu Terus sering-sering Kita gak pernah ada treatment Khusus-khusus Gimana banget sih? Lebih disak gitu Kita juga seridik kita ngobrol Iya Terus gue kan anaknya klingi Jadi gue sering ngolong-ngolong dia gitu Dan udah aja gitu Lucu sih mereka berdua ini Kayak kalau aku yang nonton Dan juga namanya yang main Bagus banget sih Lucu Alasan gue ambil sehari sini juga Karena itu Karena ceritanya tuh manis gitu Manis Angat gitu Dan Dramanya tuh lucu gitu Kayak yang serius-serius banget gitu Aku udah suka sody Jadi Kayaknya ngomong-ngomong Lalu Mau Karena nikah kan rame orangnya Seru gitu Terus Ada aja yang aneh-aneh yang dilakuin gitu Sedangkan gue yang agak Kayak yang play tidur Nikahin kan? Nikahin kan Sama Anggasa gak terlalu beda jauh sih Maksudnya gue gak terlalu banyak Nongkrong Gitu Gue lebih senang di rumah gitu With my own space With myself gitu Sama Dengan musik-musik gue gitu Buku gue dan lain-lain Terus ketemu orang yang Di dunia nyata kayak Mika Pasti bakal seru banget gitu Karena jadi lebih bisa ngimbangin gitu Jadi rame gitu Lebih hangat Udah 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 Santai? Belum Belum maksudnya Gimana kataan ya? Kataan ya besok katanya Jangan juga Belum siap Pernikahan Jumatnya Jumat Jumat sholat Jumat Iya Aku jujur Penasaran dan Excited tapi Takut juga sih Karena aku belum pernah menanin Ya menikah Ataupun Jadi istri seseorang gitu Kan belum pernah Serang atau adegan Kita nikah aja Ini Buku gimana ya? Terus pas main foto Pas main foto tenangan Ini foto tenangan lu gimana sih Kayak clueless banget gitu Jadi Belajar something new Seru aja sih Yap Yang bisa diambil dari angkasa itu Dia kan Anaknya belajar Banget ya gitu Pendidikan nomor satu gitu Dan Dia Melakukan Berbagai cara Untuk Untuk membahagiakan orang tuanya Jadi Itu bagus Tapi ada hal-hal yang Menurut gue Harusnya gak terlalu begitu gitu Contohnya kayak Sampai angkasa mengorbankan dirinya Untuk menikahi orang yang dia gak kenal gitu Yang dia belum kenal sebelumnya gitu Main iya aja Dengan asas membahagiakan orang tua gitu Maksudnya Oke Membahagiakan orang tua Tapi kayak Wait 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 Kita kenalan dulu ya Kita ngobrol dulu ya Sering challenge dulu gitu Maksudnya Bukannya gak kenal sih Cuman kenal sebenernya Kayak Udah kayak keluarga dari kecil gitu Karena selalu bareng-bareng kan Karena orang tua kami Berteman Tapi Ya Sebelumnya gak Gak deket gitu Biasa aja gitu Usil-usil Di sekolah gitu aja gitu Mungkin alangkah baiknya Kalau Ya kita Ngobrol dulu Sering challenge dulu gitu Cuman Kata-kata Membahagiakan orang tua itu Kan mulia ya Gitu Itu menurut gue Bagus Dan di sekolah Gitu Kalau dia Sampai ke London Ninggalin istrinya Ninggalin keluarganya Buat lanjutin S2 gitu Menurut gue itu keren sih Kalau Ada orang kayak gitu Kak Mak Ini kan nomor satu Mau Mau Sremble apa Gitu ya Memikam Mana Apa Gimana Tapi Tidak pernah Lupa sama pendidikan Nilainya selalu bagus Dan lain-lain Dan yang kedua Mika ini Bukan feminist Banyak Apa ya Momen yang tawar-terlah Kayak Tadi Tadi Cewek Belumnya karir Dia sangat Tuan Seluruh 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 Sebenarnya Berpendirian Mungkin Kata-kata Tuh Dibu depan gak Tengah Baru Baru Ini Papo yang kemarin Ini kalo asal Dibuat doang Pengennya sih 2526 Cuman Aku sekarang 21 Gitu Kayak 4 tahun lagi Kapan kita bahas kemarin Ya waktu di Kampus Oh Gue 27 sih kayaknya Asalnya berdoa Tapi ya udah Lebih Lebih Bisa 25 Bisa Lebih Gak terlalu dipikirin sih Kayak Oh gue harus Mekani umur segini Yap Masa keluarganya ada Gak Persusahaan Anak Udanya ada Gak Menye-menye Ehm Kalangan dari anak SMA Masuk Kuliah Masuk Untuk ibu-ibu Juga masuk Jadi Kayak Dirangin dengan Semuanya Di series ini sih Menurut aku Lucu aja ceritanya Manis sih Gue suka Ini karena manis Gitu Dan Dialog-dialog Yang dikasih Di Script Sama penulisnya Juga Gak cringe gitu Dan emang bermakna Banget Aku sering nih Reading misalnya sama Kayak Santa Jordi Terus itu tuh bisa Nangis sendiri Padahal lu omtik gitu Jadi suka Gila Gila Iya Feels like home Feels close to home Close gitu Jadi Kayaknya kalo kita bilang Ya ini seru banget Harus ditonton Kayaknya Ini ya Apa Kayaknya Kita lagi promo banget Cuman Ehm To be honest Ehm Ini Hangat gitu Ceritanya tuh Dekat gitu Kayak Dan Dimainkan juga dengan Orang-orang yang Ehm Serius dalam bidangnya Gitu Dibuat dengan Orang-orang yang Mengerti apa yang mereka kerjakan Gitu Jadi Bagus Saksikan kisah kami Mika dan Angkasa Hanya di video The original series Married with Seniors Lucio KSI Saksikan kisah Seolah Jeng Saksikan Seolah